Hai bertempatkan di Balai Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Bupati Pati Haryanto Sabtu dini hari menghadiri acara sahur bersama Ibu Negara keempat Sinta Nuria Abdurrahman Wahid acara sahur bersama ini merupakan agenda rutin dua tahunan dan hingga Ramadan 2019 ini rupanya Sinta Nuria sudah tiga kali datang ke Desa Prawoto acara diawali dengan diskusi Kongkong kebangsaan yang membahas perial pemikiran-pemikiran Gusdu dan sejarah bangsa Indonesia disampaikan Bupati Haryanto sahur bersama ini merupakan wujud kebersamaan antara kita baik itu para ulama Umaro para tokoh masyarakat dan seluruh warga Bupati selaku kepala daerah pun mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Kabupaten Pati mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu Negara keempat ini beserta rombongan memberikan kesempurnaan dan manfaat kepada warga kami terutama saat Pasca Pesta Demokrasi agar Kabupaten Pati ini aman tentram dan damai dan satu keberhormatan bagi kita semua khususnya pada bapak ibu sekalian pada warga pagi karena diperhatikan khusus oleh ibu dan semoga kehadiran ibu bersama bapak-bapak sekalian dalam rangka sahur bersama ini memujudkan kebersamaan antara kita para sepuh-sepuh ulama dan tokoh masyarakat tak lupa Bupati Haryanto mengajak seluruh warga patinya untuk kembali bermasyarakat dan bernegara sebagaimana biasanya setelah Pesta Demokrasi dan dengan kehadiran ibu negara keempat ini semoga dapat memberikan pencerahan kepada semua melalui siraman-siraman rohani yang ada kepada warga desa Prawoto Bupati berpesan agar selalu rukun dan meningkatkan kepedulian terhadap kondisi desa sehingga desa mereka bisa menjadi lebih maju sementara itu dalam sambutannya Sinta Nuria menjelaskan bahwa pihaknya pertama kali berkunjung ke Prawoto pada tahun 2016 3 kali kemari dari pertama hingga masuk tahun 2019 ini Prawoto mengalami semakin banyak perkembangan terutama dari segi infrastruktur yang semakin baik dan bagus dengan infrastruktur yang semakin baik otomatis perputaran ekonomi disini pun semakin baik contohnya keberadaan alun-alun Prawoto selamat menikmati iya pun berpesan dan menitipkan desa Prawoto kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Pati untuk terus dijaga dan dikembangkan acara pun diakhiri dengan sahur bersama dan sedikit siraman rohani dari Ibu Negara keempat ini tim Liputan Cahaya TV terima kasih terima kasih